Ini aja Kita langsung akan membacakan pemenang kuis Twitter Ada dua pemenang, ini dia pemenangnya Yang pertama Anissa, neng Anissa Jujur aja, si ZR, si ZR Kayak lempengan bumi ya Bergeser dikit aja, bisa gempa hati aku Dan ini yang di Skrtalk Show Hashtag new ini sahur hari 11 IKEA Itu Pemenang yang kedua Ini dia Pemenangnya Ya, B Ini talk show Kue cucur di dalam peti buah talas Di dalam laci Aku jujur dari hati Asri Walas Yang paling pretty Oke Hashtag new ini sahur Hari 11 IKEA Selamat kepada kedua pemenang Mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah di potong pajak Kadya dipersamakan oleh IKEA Toko perabot rumah tangga dari Swedia Silahkan Andren Ya Dan untuk pemenang net connect dengan club terbanyak adalah Rega Rega Febrian Oke, selamat Selamat mendapatkan hadiah 250 ribu rupiah di potong pajak Iya Itu dia ya Sang-sang-sang Iya Ya, Alhamdulillah Jujur itu Kalau kita lihat itu Artinya kan tidak berbohong Benar Tetapi kalau lebih luasnya lagi Sifat Rasulullah itu Fas Fatonah, Amanah, Sidik, dan Tablik Sidik ini Ini adalah menegahkan kebenaran sebetulnya Jadi orang yang jujur Orang yang selalu menegahkan kebenaran Dia bukan hanya jujur di perkataannya saja Tetapi juga di perbuatannya Jadi jujur itu lebih luas lagi Jadi dia menegahkan semua yang benar Artinya gini Kalau orang yang jujur melihat sesuatu yang jelek Dia akan juga meluruskannya Melihat sesuatu yang mudorot Dia akan bilang sesuatu itu Jadi amar ma'ruf nahi mungkar Itulah yang ada di dalam sifat orang-orang yang jujur Jadi bukan hanya Kalau kita kan Wah supaya tidak bohong saja jujur gitu ya Bukan Tetapi juga Tepat waktu Itu salah satu sifat-sifat jujur Kemudian amanah Itu juga salah satu sifat yang jujur Jadi jujurnya lebih luas lagi Menegahkan kebenaran Kira-kira begitu Asli ada Mau yang ditanyain Oh udah flu ya Tapi seberapa penting Bawah saat kejujuran itu Untuk kita Penting sekali Begini aja Kalau sebetulnya Kita Banyak masalah nih Misalnya di negara kita Segala macam Korupsi dan lain-lain Itu banyak sekali bermasalah Kenapa? Karena Orang-orang ini tidak jujur Kalau orang-orang ini jujur Sebetulnya selesai masalahnya Dia tidak akan berbuat curang Dia tidak mau kemudian Berselingkuh misalnya Betul Ya itulah sifat-sifat yang jujur Orang-orang yang menegakkan kebenaran tadi Jadi kalau misalnya kita lihat Syahadat Asyadu ala ilaha illallah Asyadu ala Muhammad dan Rasulullah Ini kan sebetulnya Representasi dari kejujuran itu Jadi dia itu tahu Kalau misalnya berbuat sesuatu yang curang Oh Allah melihat dia Begitu Ketika dia melakukan sesuatu Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Dia tidak mau Nah inilah Sebetulnya sifat jujur Di bulan Ramadan ini Ini kita bisa latih semua ini Sifat-sifat jujur Karena dalam kita berpuasa Kan kita dilarang untuk berbohong Dilarang berbuat curang Iya kan Nah makanya kita bisa melatih nih Selama bulan Ramadan ini Untuk terus menegakkan kebenaran Atau menegakkan kejujuran Di dalam diri kita sendiri Berarti penting banget kejujuran itu ya Sangat penting Mulai dari sekarang Mulai lah kita berjujur Supaya korupsi-korupsi juga tidak ada ya Insya Allah Mulai lah dari diri kita sendiri ya Terima kasih Pak Ustadz Sudah memberikan ilmu di pagi hari ini Aku kurang biasa sekali Alhamdulillah Jijian Terima kasih sudah hadir di Indonesia Terima kasih Pak Terima kasih Asri Terima kasih sebuah-sebuah kalian Terima kasih juga Dapat penonton yang sangat luar biasa Pada pagi hari ini Buat yang ulang tahun Juga selamat ulang tahun ya Ya Saksikan ini sahur Setiap hari Selamat bulan Ramadan Jam 2 pagi hanya di net Iya Tentunya kita akan terus menemani Anda Di jam 2 pagi nanti Masih tetap di Ini sahur Terima kasih sudah menonton 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 Bersama-sama bersama bersama D�irstaur ya sahur Bersama-sama bersama bersama D�irstaur Dah seluruh sekalian Sama di sini aja Dah seluruh sekalian Sama di sini aja D�irstaur ya sahur Terima kasih.